Kami ajak Anda untuk mewali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi dari Kabupaten Kubur Raya, saudara penerbangan dan pendaratan sejumlah maskapai di Bandara Supadio Pontianak terkendala akibat adanya gangguan teknis yang menyebabkan lampu runway pada beberapa jam padam. Sejumlah penumpang yang akan terbang dari Bandara Supadio pun diinapkan sementara di sejumlah hotel di Pontianak dan diterbangkan pada Senin pagi. Insiden terjadi di Bandara Supadio yakni lampu yang menerangi sepanjang runway padam beberapa saat akibat adanya gangguan teknis. Sehingga sejumlah penerbangan harus tertunda sejak sore hingga malam hari. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perbaikan langsung dilakukan dan pada minggu malam lampu sudah berfungsi kembali. Ada sekitar dua yang akan terbang dan tiga kedatangan. EGM Angkasa Pura II Pontianak Muhammad Iwan Sutisnah, jika gangguan tersebut pernah terjadi namun tidak separah saat ini yang harus memerlukan waktu lama untuk proses perbaikan sehingga penerbangan dan kedatangan harus ditunda. Kemarin dari kawan-kawan teknik itu ada masalah dengan, apa namanya, pasal kami Pak, sistem lampu uran luikam. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Sementara untuk lampu-lampu lainnya itu normal semua, lampu, e-proteksi, dan juga permanent. Hal untuk kejadian ini memang belum pernah terjadi. Kemarin memang ada sempat dulu tapi tidak seperti ini. Kita cepat tangkap. Kebetulan memang kemarin kita lihat kawan-kawan mengatasi di lapang ini butuh waktu dan itu memang menjadi perhatian kita. Iwan Sutisnah menjelaskan, sejumlah penumpang yang akan terbang dari Bandara Supadio pun diinapkan sementara di sejumlah hotel di Pontianak dan diterbangkan pada Senin pagi. Dari Kubur Raya Septahariati TVRI melaporkan.